Terima kasih sudah datang ke tempat saya, yaitu Solong Kopi, yang berdiri dari tahun 1974. Insya Allah sampai hari ini, saya sebagai pimpinan bernama Hadi Nawawi, yaitu generasi kedua. Jadi generasi kedua, generasi pertama dari orang tua saya, Haji Muhammad, yang panggilan kliennya Solong. Solong itu berasal dari bapak saya dulu, kawan sama orang Cainas. Jadi, ada kerjasama, jualan, apa namanya, dagang, jaman. Jadi, waktu Cina itu kembali ke Medan, nama Solong itu lengket semua bapak saya, Haji Muhammad. Kemudian, anak-anak Cina itu sekarang masih nyambut kita, masih selaturahmi. Kalau dipanggil saya Cik Nawawi. Cik itu sudah seperti datuk. Jadi, mungkin dah dituarkan. Cik Nawawi, nama aslinya Haji Nawawi. Kopinya itu? Kopi itu, saya belajar dari bapak saya sendiri. Dulu masih manual. Manual, kita kan. Lantas, saya lanjut. Jadi, dari orang tua, sudah memakai biji kopi yang bagus. Biji kopi dari Tatingon atau Gayo. Juga Aceh Barat, Lamno. Jadi, karena dari pertama orang tua, kita ini memakai semua, apa namanya, kopi-kopi bagus, barang-barang bagus, lalu juga kuih-kuih. Ini enggak asyik, kuih sudah malam. Kuih pagi paling enak-enak, dan kuih semua terbungkus. Jadi, kita jual yang terbaik, dan bisa makan sendiri maksudnya. Yang selera kita makan, kalau kita enggak serah, enggak makan. Jadi, kemudian, kita tempung biji kopi itu sekarang. Yang bagus, kita mudang. Kemudian, kita sortir kopi itu. Sortir, kita hembus pakai mesin. Biji kopi itu. Setelah hembus pakai mesin, kan enggak ada lagi jebu. Baru diayak. Diayak lagi. Maka mana lubuk saya? Lembut, diayak, dibuang lagi. Kalau dalam satu ton, bisa hilang kira-kira 100 kilo. Tapi, nilai 900 kilo itu, lebih banyak nilai dari satu ton itu. Karena kalau satu ton itu, langsung kita pakai kopi, kopinya enak ada encer. Karena bercampur sama kulit. Lebih banyak hasil 900 kilo daripada satu ton. Karena satu ton ini sudah bersih, kita buat kopi, bagus, dan apa namanya, bening kopinya. Jadi, lebih banyak hasil yang kita proyek 900 kilo. Kemudian, setelah kita ayak itu, kita jemur. Jemur. Maka kopi ini harum, karena jemuran itu. Jadi, jemur itu, kopi itu keluar dia. Jadi, kalau pagi kita taruh, agak apa? Setelah jemur, keluar dia kopinya. Buat, baru kita giling. Kita biarkan satu hari dalam wadah besar itu. Besoknya, kita giling. Baru jadi bubuk kopi. Bubuk kopi. Kita giling pun, sedemikian rupa, saya ikut orang tua saya. Kami giling kopi, apinya halus, menjelang masak, menjelang masak, dengan arang masak. Jadi, kopi matang di dalam. Dari luar, kalau orang giling, masak empat, enam, kita baru masak empat. Lama. Jadi, hari kerja mahal. Kecil. Jadi, kopi matang. Jadi, kopi yang dibilang, orang naik lambung, itulah kopi yang dicepatin itu. Dia timbul asam di dalam masak. Ditambah jagung. Apa ada jagungnya kan? Kita murni kopi. Itu, saring itu? Tentiknya apa? Enggak ada. Saring, kopi saring. Kopi saring? Kopi tarik. Kopi tarik. Ini, ikutin. Karena banyak sekali itu laku. Anda ada minum? Enggak. Enggak. Ini adalah paling enak. Latte, cappuccino, paling enak. Karena biji kopinya bagus. Kita pakai. Kopi Arabica itu, seringkan rupa dia. Ditaruh dalam, wadah ini. Ini punya, bolong bawah itu. Kawan. Jadi, turun. Jadi, keluar deh, harumnya. Arabica itu, seringkan rupa dibuat. Ini, udah empat tahun. Memang, sudah masanya. Masanya udah sampai Pak, Arabica. Kita, Epresso. Tamungu Jakarta, kalau ada lapan, enam orang, lima orang, menerpresso. 50-50. Pertama, Bapak itu, 1974. Saya, 82. Lupa saya bilang. Saya generasi kedua, waktu saya udah pegang ini, 1982. Di, daerah Ketapang, dekat pesan Ketapang ada satu, di Langgong ada satu. Saya, anak perempuan tiga-tiga. Tiga-tiga dokter, sudah spesialis. Itu, ada apotek belakang, dengan klinik semua. Jadi, nomor dua juga, ada selesai, dah kawin, dah mengubah nabek buki. Yang nomor tiga juga udah. Jadi, ngapain saya kejar, banyak sekali. Ini aja, kan santai ini malam. Pakai kain jarum. Ini saya gak mau sini, karena, tugas mendidik anak, kami langsung bekerja, sudah mau. Walaupun, tetap kita mengajar dia yang bagus. Kita ajarin dia yang mana kekurangan. Jadi, kalau tugas merat, sudah habis. Jadi, karena anak udah tahu yang tidak tugas, sekarang kita pikir-pikir, ibadah, menyempatkan diri, sehingga selaturahmi, itu aja. Kopi ini, lebih kurang, ada yang dua kali pergi, ada yang datang dua kali, yang salah. Ada yang pagi, ada yang tiga kali. Jadi, kopi ini, lain saya gak tahu. Mereka ini, bukan minum kopi aja. Di sini, mereka, bertemu, berbicara, mengambil keputusan, baru berangkat. nothing. Ya, anak kuliah, jam 11 pulang kemari. Sarapan, bukan minum, jam luar beli tempus. Itu, kalau pergi belakang, bisa lihat itu. Wah, di sini gak ada, di belakang saya buat. Itu lagi buat saat. Nanti, jam 11, saya hitung semua, ambil ruang, mereka ada yang gak pergi, lampu tetap hidup. Biar-adu aja. Kan jadi serakah juga. Dan nyaman, jadi maka, jadi saya ini, tempat mengambil keputusan, gimana ya, pengusaha-pengusaha. Kayak tadi, maghrib, hampir maghrib tadi. Dia, tim dari Jakarta, tim proyek, itu dua meja itu penuh. Mereka setelah pulang lapangan, ke sini, melepaskan penat, minum, beli buku kopi, besok balik Jakarta. Pernah pulang saudara saya, dari, sepupu saya dari Jakarta. Begitu, turun dari Medan, dari Kuala Simpang, ke Dekopi, berjajar. Dekopi, kalau kita, ambil satu kesimpulan, termasuk bagus juga, dengan ada Kedekopi ini, lebih aman. Karena mereka ini, sudah lelai Kedekopi, dan, sepanjang jalan hidup, sepanjang jalan hidup, jadi, orang, orang-orang perjalanan aman. Seperti sekarang, dari sini ke Medan. Enggak takut lagi kita. Saya, kalau di sini ke Medan, jam begini. Ke Medan, dimana-mana, ada Kedekopi. Jadi, dulu, kita lewat, di Perlaidi itu sana, takut kita. Di daerah Kelapa Sawit, satu pondok pun, enggak ada. Tapi, sekarang, enggak ada Kedekopi, enggak ada Kedekopi. Benar. Dulu, sampai situ ngeri, kalau stop ada Hemantus. Sekarang, enggak lagi. Saya berlangkah-langkah, jam 11. Bagi sampai. Nah, itulah kelebihan Kedekopi di Aceh. Dan, memang, dari dulu, semua, berembuk dari Kedekopi. Karena, kalau saya lihat di, Malang, ada Kedekopi kita pergi ke Batu itu, sepanjang jalan itu. Tapi, main gaplek semua. Betul, betul. Pernah lewat, pernah lewat? Pernah lewat. Pernah, pernah. Ke Malang itu ke Batu. Iya, iya. Itu sepanjang itu, Kedekopi, Kedekopi, di Jepan itu, dalam Kedek, semua main gaplek. Entah apa. Jadi, ada meja 20-20-20 terisi. Entah kapan dia main, entah kapan berakhirnya. Saya pernah lihat itu. Jadi, Kedekopi kita, enggak ada, yang lelek. Coba deh, enggak ada yang lelek. Enggak ada yang lewat. Coba lihat? Iya. Apalagi, habis itu, mungkin penat di rumah, ayo ke Solong. Iya. Makanya, saya bilang tadi, enggak ada merah. Kalau melihat orang pagi, di situ semua serapan. Habis itu, bergelombang di sini. Pagi-pagi, bapak-bapak, duduk di sini, di sini, orang pulang masjid. Jam setengah, sembilan-sembilan, udah orang pulang antara, yang kantor di sini, baru orang swasta, baru orang-orang lain. Jadi, Alhamdulillah, dengan banyak Kedekopi ini, keamanan lebih bagus, karena orang udah lalai di sini. Karena bukan lalai, sambil menikmati. Tapi, Alhamdulillah, kalau Anda mungkin tahu, juga lihat, keamanan kondusi sekali sekarang, ke saya. Mungkin adalah, kecil-kecil, karena enggak terjadi. Tapi, kalau kita ambil, lingkup nasionalnya, paling bagus. Sekarang, saya lihat itu, anak muda itu, udah punya matabat. Kalau dulu, minum nembak senang. sekarang enggak lagi malu dia. Maka enggak ada yang minta utang. Ada nanti satu orang rumah bangun, dompet depan-bawakan, apa-apa ini? Kalau minum kopi aja, apa-apa ada halal? Kalau dulu, oh, enggak ada orang? Sulit. Nembak lagi. Bangga dia. Sekarang enggak lagi. Jadi, akhlaatnya dah bagus lah. Mungkin pengaruh, budaya, pengaruh, digital, macam ini orang dah malu. tahun yang lalu ini, masih ada hutang-hutang. Kita bukan masalah hutang, hutang dibayar. Cuma nembak, udah duduk, lalai kita, berlari dia. Ini pernah lihat belakang, Ini ada lihat belakang? Ada lihat belakang, enggak? Enggak ada. Kalau anda lihat belakang, mungkin kayak mana kami layani. Tapi satu pun enggak ditipu. Nanti habis minum, pergi sana belakang. Ini tebus belakang, parkir belakang saya. Ini enggak hitung, ini enggak hitung, belakang itu warung saya. penuh itu. Walaupun hutang, boleh bayar. Dan yang sudah, anak buah saya banyak berasal di Jakarta, di Bekasi, banyak. Di kota, banyak anak buah saya, jualan itu. Cek yuki, topi kopi, itu anak buah saya, malah tak kaya saja anak saya. Di Bekasi, ada dua orang, Jakarta. Medan banyak. Medan banyak. Anak buah saya, dia ada, bekerja, orang-orang sendiri, ada juga. Terima kasih.